Pada 3 Mei 2022, aktris senior Mika Wijaya meninggal dunia. Nama Mika di dunia sinema tentu tak sembarangan. Selama karirnya sejak 1954 hingga 2008, ia sudah bermain di 78 judul film. Berbagai penghargaan pun diraihnya. Ini kisah Mika Wijaya. Nona manis dari Jakarta Pinggang ramping dan jelita Kain somket baju sutra Sedep di pandang mata Mika Mary the Rider Atau yang lebih dikenal dengan nama Mika Wijaya Lahir di Bandung, Jawa Barat pada 17 Maret 1940 Ayahnya adalah orang Belanda Sewaktu bala tentara Jepang menuduki Indonesia Pada 1942 Ayahnya hilang tak tentu rimba Majalah Kartini edisi 1974 menyebut Mika sempat diungsikan ke rumah neneknya di Brebes, Jawa Tengah Sedangkan majalah film nomor 19 tahun 1986 menyebut Mika diungsikan ke rumah saudaranya di Cirebon, Jawa Barat Baru setelah di Cirebon, ia pindah ke Brebes Hingga usia 6 tahun Kemudian ke Jakarta Menurut majalah Faria edisi 30 Desember 1959 Pada akhir 1949 Mika bertemu kembali dengan ibunya di Palembang, Sumatera Selatan Saat itu Ibunya sudah menikah lagi dengan Abdullah Seorang lelaki asal Singapura Sementara menurut majalah film Ayah Mika masih hidup Dan mereka sempat bertemu di Palembang Namun, Mika dan ibunya menolak ketika diajak ke Belanda Sewaktu masih bersekolah di Palembang Mika dikenal sebagai gadis yang lincah dan cantik Sebelum terjun ke dunia sinema Menurut buku Apa Siapa Orang Film Indonesia Mika menjadi seorang penyanyi di RRI Palembang Dalam band Empat Sekawan Di usianya yang baru 14 tahun Datang seseorang dari Palembang Film Corporation Bernama Idrus Nawawi Menawarkannya bermain film Idrus adalah seorang penulis skenario dan produser Mika lantas ditawari ikut syuting di Padang Bersama Idrus Tawaran itu ia terima Ia berkesempatan menggantikan seorang pemain Yakni Titi Idris Bintang Radio Padang Yang membatalkan main film itu Maka mulailah debutnya di film gagal pada 1954 Atas saran dari beberapa orang di Palembang Film Corporation Namanya diubah menjadi Mika Wijaya Wijaya sendiri menurut Mika Berasal dari nama Kerajaan Sriwijaya Demi karirnya di dunia film Ia kemudian memutuskan hijrah ke Jakarta Di Jakarta Mika tinggal sementara dengan aktris film dari Persari Yakni Ermina Zainah Mika lalu melanjutkan pendidikan ke Akademi Teater Nasional Indonesia Atau ADNI Pada 1956 hingga 1957 Setelah itu Karirnya makin mentereng Ia lalu bermain di film Corak Dunia Dekat Di Mata Jauh Di Hati Pilihlah Aku Tiga Dara Sengketa Delapan Penjuru Angin Dewi Iseng Sekejap Mata Dan Tukang Beca Menurut pengakuan Mika di majalah film Film Pilihlah Aku pada 1956 Produksi perpini milik Usmar Ismailah Yang pertama kali membuat namanya melambung Film itu meledak di pasaran Diputar di mana-mana Penggemarnya mulai muncul Surat-surat berdatangan tak henti-hentinya Ia pun diundang hadir ke tempat-tempat pemutaran film di seluruh Indonesia Film Tiga Dara yang juga produksi perpini dan garapan Usmara Ismail Turut pula mengerek nama Mika Di film tersebut Mika beradu peran dengan Citra Dewi dan Indriati Iskak Pada 1965 Mika menikah dengan aktor Diki Zulkarnain Sepanjang karirnya di dunia film Ia menyabet banyak penghargaan Penghargaan pertama diraih pada 1963 Sebagai aktris terbaik pilihan wartawan Jawa Timur Dalam film Toha Pahlawan Bandung Selatan Kedua Penghargaan sebagai pemain utama Pada pekan apresiasi film Indonesia 1967 Dalam film Gadis Kerudung Putih Ketiga Penghargaan aktris terbaik PWI Jaya Pada 1971 Dalam film Malam Jahanam Keempat Penghargaan sebagai pemain harapan perempuan Pada pemilihan aktor dan aktris terbaik PWI Jaya 1972 Dalam film Akhir Cinta di Atas Bukit Kelima Pemenang pemeran pembantu wanita terbaik Dalam film Ranjang Pengantin Pada Festival Film Indonesia Atau FFI 1975 Kenam Runner up keempat aktris terbaik PWI Jaya Pada 1975 Dalam film Ranjang Pengantin Dan terakhir Menjadi pemeran utama wanita terbaik Pada FFI 1981 Dalam film Kembang Semusim Menurut Mika Piala Citra yang diraihnya pada 1981 itu Adalah prestasi tertingginya Sepanjang berkarir di dunia film Pada 1986 Mika muncul dalam sandiwara televisi berjudul Lost Man Di TVRI Ia berperan sebagai Ibu Broto Lewat peran Bu Broto Ia menanggalkan karakter Judes, Galak, dan Jutek Yang selama ini kerap ia perankan Bu Broto berkarakter terbalik Ia adalah sosok yang sabar dan keibuan Menurut Mika kepada Tempo edisi 25 Januari 1986 Dari serial Lost Man Ia kembali mendapat penggemar Di pasar Orang menyapanya dengan sebutan Bu Broto Kalau dalam satu episode ia tak muncul Telepon di rumahnya hampir tak henti berdering menanyakannya Film terakhir Mika adalah Ayat-Ayat Cinta pada 2008 Berperan sebagai Umu Fatih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.